Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Brigader General TNI Marinir Suherlan didampingi Ketua Korcap Pasmar II Gabungan Jala Senasri Korps Marinir Ibu Uni Suherlan Melaksanakan kunjungan ke Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Yon Marhalan 6 Jalan Yos Sudarso No. 308 Ujung Tanah Makassar Jumat 1 Juli 2022 Mengawali kunjungannya dan Pasmar II menerima laporan komando Dari Danion Marhalan 6, Mayor Marinir Alex Sulkarnain Serta penampilan tarian tradisional masyarakat Sulawesi Selatan Tari Padupa Kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan tatap muka kepada prajurit Yon Marhalan 6 Danjala Senasri Ranting C Cabang 1 Korcap Pasmar II Di Gedung Sultan Hasanuddin Lantamal 6 Dalam arahannya dan Pasmar II Menyampaikan agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa Prajurit dan keluarga besar Korps Marinir adalah anugrah Kita adalah Marinir maka laksanakan tugas dengan profesional, loyalitas, gembira dan ikhlas Prinsip tentara Marinir Kenali, rebuk, kuasai, hancurkan Persatuan yang luar, jangan pertawang, jangan lupa soal kebawah Yang luar, kami jangan lupa soal kebawah Di akhir arahannya dan Pasmar II menghimbau kepada seluruh prajurit dan keluarga agar selalu berhati-hati dan Dan bijak dalam bermedsos Jaga profesionalisme prajurit serta tetap semangat Terima kasih Kolonel Marinir Teguh Santoso Asobs Danpas Mardua Letkol Marinir Argo Setiono Dan Aslok Danpas Mardua Letkol Marinir Imron Saffei Dalam kegiatan tersebut Danpas Mardua Melaksanakan sholat Jumat Berjemaah Dimako Yon Marhalan Enam Makassar Usai melaksanakan sholat Jumat Danpas Mardua mengecek kesiapan tempur Yon Marhalan Enam Untuk mengetahui sejauh mana Kesiap siagaan satuan Yon Marhalan Enam Dalam melaksanakan tugas-tugas Di masa yang akan datang Selain itu Danpas Mardua juga mengunjungi mes Tidur dalam prajurit Yon Marhalan Enam Satuan yang hebat memiliki prajurit-prajurit yang hebat Prajurit yang hebat harus memiliki Kemampuan yang hebat pula Oleh sebab itu Kita harus terus berlatih Dan meningkatkan kemampuan kita ke depan